Sehari Paca Operasi Tangkap Tangan, Rahmat Satria, Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis di PL Indotiga, terkait dugaan pungli di Terminal Peti Kemas, Surabaya oleh petugas gabungan dari Satgas Saber Pungli dan Dwelling Time Mabeswori dan Pores Tanjung Perak, Surabaya. Berikut barang bukti uang Rp600 juta. Satgas gabungan juga langsung meminta keterangan Direktur Utama Terminal Peti Kemas, Doti. Usai menetapkan status tersangka Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis PL Indotiga, Rahmat Satria, dan Direktur Utama PT Akara Multikarya, selaku penyedia jasa pemeriksa truk kontainer terkait dugaan pungli di Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim Satgas Saber Pungli langsung mengembangkan kasus itu dengan meminta keterangan Doti pada Rabu sore. Doti dibintai keterangan sebagai saksi soal penunjukan PT Akara Multikarya sebagai penyedia jasa pemeriksa truk kontainer. Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam di ruang Satres Krim Pores Pelabuhan Tanjung Perak, Doti keluar ruangan tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Kasus pungli di Pelabuhan Peti Kemas, Surabaya ini sudah diambil alih oleh Baras Krim Mabeswori di Jakarta. Hari ini memang ada pemeriksaan saksi yang masih dilakukan oleh Satgas, salah satu petinggi dari Pelabuhan di Tanjung Perak, di Terminal Peti Kemas ini, salah satu direktur yang memang hari ini dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Yang ini sebagai saksi untuk menjelaskan keberadaan tersendiri dari PT Akara.